Oke, nah yang pertama kita bakal bahas terkait dengan partingsan. Apa sih yang ada di bayangan atau teman-teman ingat ketika dengar kata partingsan? Tremor. Ya, betul ya. Tremor. Jadi kalau udah ada kata-kata tremor, teman-teman bisa bilang pasiennya ini adalah terkenal partingsan. Tapi kita juga harus pastiin dulu apakah tremornya itu karena penyakit lain. Contohnya kayak pacus kemarin, apa namanya, hipertiroid. Kalau memang pasiennya ada tanda-tanda hipertiroid, berarti tremor itu bukan termasuk ke dalam partingsan, melainkan adalah gejala dari si hipertiroidnya. Tapi kalau pasiennya nggak ada tanda-tanda hipertiroid, atau tanda-tanda gejala lain, misalnya penyakit-penyakit lain yang memang punya gejala tremor, berarti pacus kemarin ini bisa kita definisikan adalah terkenal penyakit yang namanya partingsan. Tapi biasanya selalu kristi jarang menyebutin hanya tremor. Karena tremor ini bisa jadi gejala yang timbul dari beberapa jenis penyakit. Makanya biasanya langsung menyebutkan kata-kata partingsan. Oke, nah ini secara definisi ya. Jadi dia sebenarnya kalau secara definisi, dibilang gejala neuropati yang khas termasuk, diantaranya penurunan fungsi motorik pada beberapa kasus, terjadi penurunan mental. Jadi ternyata bukan cuma tremor saja, melainkan fungsi dari motorik juga berpengaruh, atau terjadi penurunan. Nah, karena terjadi penurunan, maka terjadilah yang namanya juga penurunan mental. Nah, kalau secara medis, ciri dari pasien pargensan itu dia adalah terdapat pada bagian substantia negra pars kompakta, yaitu adanya hilangnya neuron dopaminergik, dan juga munculnya badan lewi. Jadi di bagian nih, di otak, di otak kita, bagian yang namanya substantia negra pars kompakta, itu adanya di bagian nih, kalau teman-teman lihat di gambar ini, yang warna merah, atau di bagian batang otak, itu terjadi kekurangan yang namanya syaraf dopaminerg, sehingga menyebabkan yang namanya badan lewi. Nah, itu jarang sih keluar. Cuma ini buat kita tahu aja, oh ternyata secara medis, itu tremor itu disebabkan karena adanya kelainan nih, pada bagian batang otak kita, terutama di bagian yang namanya ini, substantia negra pars kompakta. Nah, ini kita bahas terkait dengan farmakologinya dulu, farmakologi Parkinson. Gimana sih kok bisa menyebabkan Parkinson itu bisa terjadi? Jadi, Parkinson itu kemarin Anda yang ingat, dia penyebabnya karena kekurangan neurotransmitter apa? Amin. Oke, sebenarnya ya. Kekurangan neurotransmitter dopamin. Nah, kenapa? Karena ini, secara farmakologi, teman-teman, untuk menghasilkan dopamin, kita butuh yang namanya dari tirosin. Tirosin ini nanti dia akan bertemu nih sama enzimnya, karena ada belakangnya lase-ase-ase. Enzimnya adalah tirosin L-karboxylase. Nah, setelah ketemu sama enzimnya, dia akan menghasilkan yang namanya L-dopa. Nah, si L-dopa ini ada dua jalur, teman-teman. Yang pertama, dia akan bertemu dengan dopakarboxylase, sehingga menghasilkan dopamin. Yang kedua, dia akan bertemu dengan enzim COMT, sehingga menghasilkan 3-O-metildopa. Nah, ada yang tahu panjangan dari COMT itu apa? Ada yang tahu? Panjangannya adalah katekol-O-metildopa. Jadi, dia ini enzim yang perannya adalah mengubah L-dopa menjadi 3-O-metildopa. Nah, kita lihat sekarang jalur yang ini. Nah, setelah menjadi dopamin, setelah ada dopamin, dia nanti akan ketemu nih sama yang namanya enzim mau, atau monoamin oksidase, sehingga menimbulkan yang namanya adrenalin. Nah, ketika kadar adrenalin kita tinggi, juga nggak terlalu baik ya. Ataupun ketika kadar adrenalin kita terlalu rendah, itu juga nggak terlalu baik. Ada yang tahu tugasnya hormon adrenalin untuk apa? Kita sering ngomong tuh, ah, adrenalin itu payah nih. Akhirnya ngomong itu terkait dengan apa hormon adrenalin? Energi atau apa? Energi dan juga, kalau kita gampangnya ngomongin adanya, artinya adalah keberanian teman-teman. Makanya, kalau orang yang biasanya, contoh takut akan ketinggian, punya fobia tertentu, maka ada kendala nih, ada ketika dia naik ke tempat yang tinggi, hormon adrenalin dia akan rendah. Nah, tapi kalau kita misalnya naik ke suatu tempat yang tinggi, tapi kita ngerasanya fine-fine aja, baik-baik aja, nah artinya hormon adrenalin kita nih, yang tinggi. Sehingga kita nggak merasa takut. Kayak gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ini nih, sekarang kita lagi ngomongin masalah penyakit Parkinson. Kemarin dibilang Parkinson itu, dia kekurangan atau kelebihan kadar dopamin? Ada yang ingat? Kekurangan atau kelebihan? Kekurangan. Kekurangan. Kekurangan teman-teman kadar dopamin ya, maka ketika kadar dopaminnya berkurang, akan berkendala juga nih, terhadap hormon adrenalin kita. Padahal hormon adrenalin kita juga butuh. Nah, itu yang bisa penyebab utamanya dari Parkinson. sekarang kita bahas obatnya. Nah, obatnya itu kerjanya di mana sih, Kak? Di mana caranya untuk meningkatkan kadar dopaminnya? Yang pertama, obatnya ini adalah golongan Precursor Dopamin. Ada yang tahu contoh obatnya apa? Precursor Dopamin? Levodopa. Levodopa. Nah, si Levodopa ini nih, dia kita sebut juga sebagai agonis L-Dopa. Kenapa dia disebut sebagai agonis L-Dopa? Karena si Levodopa punya peran adalah untuk menstimulasi nih, membantu peningkatan kadar L-Dopa. Nah, ketika kadar L-Dopa-nya banyak, kira-kira dopaminnya akan banyak nggak? Banyak. Banyak ya. Maka yang nanti penyakit Parkinson dibilang karena kekurangan dopamin, maka akan teratasi ya, kadar dopaminnya akan meningkat. Nah, yang kedua adalah golongan obatnya CO-NT inhibitor. Ada yang tahu contohnya apa? N-T? N-T-K-Pon. Iya, benar. N-T-K-Pon. Nah, kalau dari namanya, nama golongannya adalah C-O-M-T inhibitor. Kira-kira mekanisme kerjanya gimana? Menghambat. Menghambat. Menghambat sih? C-O-M-T. Nah, apa kaitannya sama dopamin? Padahal kan jalurnya nggak sama sama dopamin. Ya, Kak L-Dopa-nya itu berubah jadi 3-O-M-T-Lopa. Jadi, biar lebih hasilin dopamin, Kak. Iya, betul. Jadi, kalau tadi kita lihat nih, si L-Dopa ini bakal dibagi menjadi dua. Artinya, L-Dopa sebagai komponen utamanya, dia akan setengah-setengah nih. 50% untuk membentuk dopamin, 50%-nya untuk membentuk 3-O-M-T-Lopa. Nah, tugasnya si C-O-M-T inhibitor ini, biar si L-Dopa ini sebagai bahan baku utama untuk pembentukan dopamin aja. Jadi, nggak perlu tuh bikin si 3-O-M-T-Lopa. Otomatis, ketika bahan bakunya diperbanyak, kira-kira dopaminnya akan banyak, Kak. Ya, banyak. Pasti akan banyak. Ya, makanya, salah satu kerjanya adalah dengan memblok jalur si 3-O-M-T-Lopa. Oke, jelas untuk mekanisme yang kedua? Jelas. Nah, yang ketiga, ini adalah golongan mau. Mau ini, kemarin kita bilang, teman-teman, dia ada 2 golongan. Mau B, dan juga mau A. Nah, bedanya apa? Bedanya, sama-sama menghambat yang namanya monoamin oksidase. Enzimnya sama yang di blok. Tapi, bedanya adalah keselektifitasannya. Kalau yang mau B, artinya dia menghambat enzim monoamin oksidase yang B-nya. Tapi, kalau yang A, artinya dia menghambat yang A. Nah, kalau yang B, contoh obatnya apa sih? Salah gilin. Oke, selah yang saya gilin. Terus salah gilin. Iya, benar ya. Kalau yang mau B, itu yang belakangnya gilin-gilin. Tele gilin. Kemudian, ada perasa gilin. Dan gilin-gilin yang lainnya. Coba teman-teman cari. Apalagi sih gilin-gilin yang lainnya ya. Nah, kalau yang mau A, contoh obatnya apa tuh? Oke, penel-gilin. Oke, penel-gilin. Kemudian, selain penel-gilin, penel-gilin ya. Selain penel-gilin apa? Makhlo, demit. Ini namanya nggak selektif, nggak kayak yang mau B, nggak satu kata yang sama. Jadi, rada tibet mengapal yang mau B-nya. Kalau mau A, eh, sorry, mau A. Kalau mau B, kita udah tahu tuh obatnya pasti yang belakangnya gilin-gilin. Nah, kemarin tuh kita sempat bilang, untuk obat-obat, apa namanya, mau nih, teman-teman harus perhatikan. harus teman-teman perhatikan adalah penggunaan makanan atau minuman makanan atau minuman yang mengandung tiramin. Kenapa? Karena ketika teman-teman mengkonsumsi obat, kalau nggak mau, baik itu mau A, mau B, nah, teman-teman konsumsi juga makanan yang mengandung tiramin, maka bisa menyebabkan yang namanya penyakit hipertensi. Nah, makanan apa aja tuh yang kayak akan tiramin? Kemarin saya sempat nyebut tuh apa aja, teman-teman. Jugu, yogurt, daging, kacang. Kemudian daging ya. kacang-kacangan. Nah, nanti teman-teman bisa cari tahu lagi apa aja. Siapa tahu ada yang keluar selain yang saya sebutin. Tapi, intinya makanan yang kaya akan tiramin. Itu biasanya olahan makanan olahan kayak fermentasi, kemudian daging, kacang-kacangan. Itu dia semua mengandung tiramin yang sangat tinggi. Makanya, teman-teman harus perhatikan ketika pasien yang mengkondensi atau rekomendasikan menggunakan obat makanan atau minuman yang mengandung tiramin. Oke, nah, selain itu, teman-teman, ada lagi nih, satu golongan lain, teman-teman. Golongan lain ini, dia disebut juga dengan yang namanya golongan dekarboxylase inhibitor. Ada yang tahu contoh obatnya apa? Karbidopa. Karbidopa. Nah, kerjanya si karbidopa ini di mana sih? yang tahu kerjanya dia di mana? Melindungi dopamin dari pengurayan komti, Kak. Oke, melindungi dopaminnya nih, ininya yang dilindungi. Atau yang mana nih? si karbidopa ini, teman-teman, dia punya peranan adalah sinergis dengan yang namanya precursor dopamin. Atau si levodopa ini nih. Dia disebut dengan interaksi sinergis. Kenapa? Karena obat si karbidopa ini nih, dia punya peranan membantu meningkatkan meningkatkan kadar L-dopa. Jadi, dia membantu menstimulasi, sorry, bukan menstimulasi, jadi dia membantu menjaga si karbidopa ini, menjaga agar si levodopa ini, ketika di dalam proses, dia tidak mudah terurai, atau tidak mudah dihancurkan oleh enzim maupun zat-zat yang ada di tubuh kita. Nah, ketika dia kadarnya tetap banyak, maka produksi dari L-dopa pun akan banyak. Nah, ketika banyak, maka dopaminnya pun akan banyak. Jadi, si karbidopa ini, tidak bisa teman-teman kalian pakai satu individual atau hanya penggunaan tunggal. Nah, karbidopa ini sangat efektif ketika digunakan bersama dengan obat L-dopa. Jadi, kalau teman-teman cari sesuai tata laksananya, tidak ada penggunaan si karbidopa itu dalam tunggal. Biasanya selalu dikombinasikan baik itu dengan lefodopa ataupun beberapa obat lainnya bisa dikombinasi sama golongan mau B biasanya. itu sering kalau teman-teman cari di beberapa kasus sering karbidopa ini dikombinasi sama selegilin ataupun sama obat maobel lainnya. Oke, ini secara farmakologi. Nah, sekarang ini kita lihat ini sama kayak tadi teman-teman. Nah, ini kita lihat secara tata laksana atau algoritma. Ini berdasarkan di Piro teman-teman. Nah, kalau di Piro bilangnya gini secara tata laksana atau algoritma Parkinson ketika pasiennya didiagnosis Parkinson kita bisa berikan terapi otomatis adalah yang namanya terapi non-farmakologi. Berupa apa education kemudian exercise pemberian nutrisi dan juga apa psikososial support. Jadi, harus tetap ada nih yang namanya bantuan dari lingkungan sekitar. Support dari teman-teman, keluarga, pasti itu sangat penting. Karena tadi kemarin kita bilang Parkinson itu penyakit yang menyerangnya apa sih teman-teman? Psikiatri atau saraf? Psikiatri. Psikiatri yang psikiatri. Dia nyerangnya ke saraf ya. Makanya kita perlu tetap perlu berikan nutrisi ya. Kemudian kita berikan beberapa tambahan obat juga. Nah, asal secara farmakologinya first line-nya yang kita berikan adalah rasa gilin teman-teman. Atau golongan mau apa rasa gilin? Mau. WB. Jadi, bukan cuma rasa gilin. Teman-teman bisa berikan obat golongan mau B lainnya. Contohnya seleng gilin atau gilin-gilin yang lainnya. Itu boleh. Setelah itu kita lihat teman-teman umur pasiennya. Ada dua jalur kanan atau jalur yang sebelah kiri. Kalau pasiennya memang kurang dari 65 tahun setelah pembelian rasa gilin ternyata simptomnya muncul gejala tremor jadi awal-awal di diagnosis misalnya parking sannya belum parah ternyata penambahan simptom yang tidak bisa dikontrol yang terkontrol atau yang terpantau nah simptomnya itu adalah tremor maka kalau pasiennya kurang dari 65 tahun kita berikan tambahan obat golongan antikolinergik kira-kira apa antikolinergiknya teman-teman kalau peridol yang lain ada yang tahu kita kasihnya kita kasih yang namanya trihexilpenidil pernah dengar obat ini pernah ya kak THP oke ya kita kasih si THP nih atau trihexilpenidil sebagai antikolinergik kalau enggak juga bisa kita ganti nih kalau misalnya kita pemberiannya enggak bisa nih pakai trihexilpenidil kita bisa ganti obat amantadine ada yang ingat kemarin amantadine obat apa itu antibiotik apa ya yakin antibiotik bukan anti virus ya benar dia antivirus yang sekarang banyak dimanfaat yang generasi pertama untuk terapi influenza ya untuk terapi influenza itu pertama golongannya pakainya amantadine dan juga primantadine ya nah ini secara farmakologi dan juga secara riset dia ternyata punya kemampuan teman-teman untuk mengurangi simptom tremor ya berapa persennya saya lupa tapi dia secara literatur punya kemampuan makanya dia diberikan sebagai pemberian penanganan simptom oke itu untuk yang umur kurang dari 65 tahun nah kalau yang umurnya lebih dari 65 tahun itu cukup diberikan aman tadi ya jadi gak perlu nih kita berikan trihexilpenidil ya trihexilpenidil obat golongan apa sih udah yang tau gak obat keras obat bebas terbatas obat prekursor bukan ya OOT OOT teman-teman ya nah obat OOT juga kita harus perhatikan ya kadang obat rata-rata obat golongan OOT itu antropong prekursor kita gak bisa berikan kepada pasien anak-anak dan juga lansi ya tergantung biasanya yang bisa kita berikan pada pasien anak-anak dan juga lansi ya adalah obat OOT dan prekursor yang hanya penggunanya sebagai obat pilok atau flu ya tapi kalau kayak mode haloperidol gitu kemudian THP dan lain sebagainya yang memang penggunanya khusus itu juga ada resiko ketika kita berikan kepada pasien lansia dan juga pasien anak-anak ya makanya disini cuman diberikan si amantara nah kalau gejalanya ternyata bukan tremor tapi gejalanya adalah bradykinesia rigidity dan ada tambahan tremor jadi bukan cuma satu gejala melainkan ada gejala lainnya apa sih bradykinesia teman-teman atau rigidity apa sih ada yang tahu kaku gitu kak gerakannya lambat terus kaku gitu ya benar ya jadi ada gangguan motorik ya tadi kan di atas dibilang tuh kalau parkinson itu terjadi yang namanya gangguan motorik nah jadi ada ciri-ciri gangguan motorik misalnya yang tadinya gerak refleksnya cepat jadinya melambat kayak gitu kemudian kaku ya kekakuan otot kayak gitu nah itu salah satu gejala atau ciri dari pasien yang terkena nih bradykinesia dan juga ribidisi nah kalau udah ada gejala yang ini nih maka teman-teman berikan obatnya yang kedua yang barisan yang kedua ya nah apa teman-teman teman-teman bisa tambahkan amantadin kemudian dopamin agonis dan juga karbidopa atau lepodopa ya jadi salah satu nih salah satu antara karbidopa maupun lepodopa ya karena tadi tetapnya kita pakai obat yang di atas teman-teman jadi gak kita hapus si rasa gilin ini melainkan kita tambahkan kalau untuk yang kategori bawah ya kalau yang kategori ini nih kita ganti obatnya ya tapi kalau yang ini kita tambahkan oke nah agonis dopaminnya apa teman-teman kira-kira yang dikasih udah yang tau agonis dopamin bromocriptin bukan gak apa bromocriptin masih kurang cepat apa tuh yang lain ada yang tau pramifexol benar pramifexol satu lagi selain pramifexol ortigotin ya ortigotin dua obat ini nih teman-teman agonis dopamin yang kita pakai ya nah jadi pertama pasti kita pakai amantadin dulu ya kalau amantadin gak bisa kita ganti sama salah satu obat ini baru terakhir kita ganti baik itu satu arbidopa atau yang terakhir adalah levodopa ya untuk pasien yang lansia gimana atau lebih dari 65 tahun sama teman-teman gak ada perbedaannya ya jadi yang jadi concern utama adalah yang tremor ini aja yang berbeda oke nah kalau misalnya setelah pemberian nih ternyata kita cek lagi kalau jalurnya ini ternyata gerak motoriknya terjadi fluktuatif teman-teman gak stabil ya jadi kadang baik kadang enggak maka kita bisa kurangi nih kurangi frekuensi dosis dari si levodopa ya atau bisa kita tambah obat golongan mau B inhibitor ya atau bisa juga nih kita tambahin sama CWMT inhibitor atau bisa juga terakhir adalah penambahan dopamin agoni ya nah kalau yang sebelah sini ternyata terjadi penurunan nih pik dos ya terjadi penurunan si diskinesianya ya atau nih lawan kata dari si bradykinesia ya diskinesia maka kita bisa kurangin kadar dopaminnya ya atau kita bisa tambahkan si aman tadi oke kalau pasiennya memang di atas sudah pakai aman tadi ya kita gak bisa nih dibawa kita tambahin lagi aman tadi karena nanti yang ada jadi duplikasi obat ya jadi pasti kita pilih yang lain ya itu bisa di sini dengan reduce atau pengurangan obat dosis dopaminasi oke nah kalau ternyata setelah pemberian ini simptomnya gak kunjung membaik teman-teman ya atau gak ada perubahan yang signifikan maka jalan terakhirnya adalah dengan diberikan pembedahan ya tergerik jadi dilakukan pembedahan nih terhadap bagian tadi yang namanya apa tadi bagian yang ada di otak atau batang otak ya tadi itu yang namanya panjang dan ribet itu akan terjadi itu pembedahan sarah oke jelas untuk total laksananya teman-teman jelas Kak oke ada pertanyaan dulu sampai sini belum ada ya oke itu untuk si parking nah kalau ditanya ibu hamil pakainya apakah rasa gilin dan juga serai gilin aman untuk ibu hamil ya jadi otomatis dia aman nih pakai obat ini ya kalau yang lainnya teman-teman bisa cek lagi tapi biasanya ibu hamil adalah concern utamanya kita berikan obat ini rasa gilin ataupun serai gilin oke nah sekarang kita lanjut ke penyakit alzheimer nah untuk alzheimer kira-kira apa yang ada di bayangan teman-teman ketika ingat atau dengar kata alzheimer dimensia oke benar dimensia nah cirinya apa tuh dimensia pikun pikun kalau bedanya sama orang yang lanjut usia apa tuh kalau kita ngomong yang pikun oke kalau pasien alzheimer atau pasien yang kita sebut dengan dimensia dia itu pikunnya atau dia hanya melupakan momen-momen tertentu dalam hidupnya artinya gimana kak jadi dia itu momen ingetannya dia akan lompat-lompat teman-teman contoh hari ini atau jam 1 dia akan ingat masa kecilnya dia tiba-tiba nanti jam 2 atau jam 3 dia lupa tuh sama masa kecilnya terus dia ingat sama masa ketika dia sedang beranjak dewasa tapi ketika kita tanya masa kecilnya dia sama sekali gak ingat nah itu pasien yang alzheimer tapi kalau pasien yang lanjut usia pikun kayak gitu itu dia cuma lupa momen tertentu aja misalnya kayak sekarang dia lupa nih tadi udah minum obat atau belum ya nah kalau besok kita tanya ya dia pasti masih ingat oh kemarin saya lupa nih minum obat atau enggak kayak gitu itu bedanya kalau alzheimer itu benar-benar historical atau potongan dari hidupnya dia yang dia lupakan tapi kalau pasien pikun ya cuma per second detik atau per berapa menit yang dia lupakan kayak gitu ya ini secara definisi ya teman-teman artinya dia alzheimer merupakan sindrom apoptosis ya jadi ada tanda-tanda kematian sel teman-teman kematian sel di otak ya pada saat yang hampir bersamaan sehingga otak tampak mengecil dan mengerut jadi kalau pada pasien alzheimer itu kondisi fisiknya atau secara anatomi kalau kita lihat secara MRI ataupun apa namanya scan otak ya itu dia terjadi apoptosis sel kematian sel sehingga otaknya itu kelihatan lebih kecil dan juga mengerut otomatis ketika otaknya lebih kecil dan mengerut maka saraf-saraf yang ada akan semakin mengerucut semakin kecil makanya daya ingatnya itu akan berkurang kayak gitu nah sebenarnya dimensia kalau secara definisi ini kan dibilang menyerang orang tua ya tapi enggak juga teman-teman karena kalau teman-teman baca kasus terbaru dari dimensia di Sydney di Australia itu justru ada kasus Alzheimer yang menyerang remaja berumur sekitar 20 tahunan itu teman-teman bisa cari tahu informasinya jadi sebenarnya Alzheimer itu enggak cuma menyerang pasien lansia bisa juga pasien-pasien dengan umur seperti kita karena secara langsung kita belum sampai saat ini kalau teman-teman baca definisi belum ditemukan penyebab pastinya masih secara hipotesa saja penyebabnya itu apa tapi secara fix atau secara pasti apa yang menyebabkan apoptosis sel otaknya ini belum diketahui untuk terapi Alzheimer sebenarnya simple teman-teman teman-teman cukup hapalin dua obat saja yang itu adalah obat NMDA antagonis golongan ini contohnya adalah memantin kalau saya ngapalnya memantin dengan cara ingatnya menanti menanti ada titinya memantin tapi terserah teman-teman gampang ngapalnya kayak gimana sama yang kedua adalah obat golongan colin esterase inhibitor contohnya adalah donepazil dan juga rivastik nah udah cukup dua golongan obat ini nah gimana kalau yang golongan colin esterase inhibitor donepazil kemudian rivastik ini digunakan adalah untuk kasus yang alzheimer berat kasus alzheimer berat tapi kalau yang memang gil ini justru digunakan untuk kasus yang alzheimer ringan tapi ini ini kan yang lama ya apa namanya literatur dari penjuang ukai nah tapi kalau yang saya baca terakhir ya teman-teman di beberapa literatur juga sekarang justru mengganti memang tin ini adalah untuk yang kategori berat teman-teman justru ini yang berat nah sidone pezil ataupun rivastik ini untuk kategori yang ringan nah sekarang justru acuan yang ini teman-teman jadi teman-teman jangan lihat yang ini justru yang memantin itu untuk kategori yang berat dan donepenzil adalah untuk kategori yang oke untuk yang ini antipsikotik sama konsepnya ketika memang ada gejala ngamuk dan rasa ingin bunuh diri baru teman-teman berikan golongan antipsikotik oke kalau enggak ada cukup dua golongan obat oke nah untuk alzheimer biasanya mekanisme kerja juga jarang dipakai yang paling sering ditanya adalah terkait sama ini aja yang ringan pakainya apa yang berat pakainya apa oke sampai sini ada pertanyaan untuk alzheimer ya ada pertanyaan atau enggak tadi bukan pertanyaan kak cuman mungkin menyanggah atau gimana tapi lebih ke arah yang saya tahu dari pengalaman dari saya kena belajar bahwasannya pikun atau mild cognitive impairment itu adalah salah satu gejala alzheimer makanya diberikan diberikan alzheimer nah sebenarnya tadi kata kakak bilang beda ya kalau dari yang saya dapat itu ternyata kalau misalnya saya terus dapat sendiri dari kerjaan saya waktu dulu itu adalah asal mula dari alzheimer itu kalau misalkan dari yang saya dapat ya kak mohon informasi kalau misalkan mongkong oke ya apa-apa jadi bahan diskusi kita aja bagus justru justru ketika teman-teman ngasih feedback kan saya juga jadi mungkin ada beberapa hal yang mungkin saya miss jadi teman-teman juga tahu nih yang lebih benar yang mana nah mungkin emang awal gejala pasien alzheimer itu adalah pikun ya tapi enggak semua pasien pikun itu bisa kita definisikan atau bisa apa ya lama tahun dia akan menyebabkan yang namanya alzheimer enggak juga jadi kasus-kasusnya pikun yang terjadi pada pasien lansia itu hal yang lumrah karena tadi semakin kita tua apa ya organ organ yang ada di tubuh kita pun fungsinya akan semakin menurun nah salah satunya juga dengan otak daya ingat kemudian daya pendengaran dengaran daya fikir itu akan semakin menurun nah tapi kalau pasien alzheimer dibilang gejala atau ciri utamanya adalah pikun ya saya setuju karena memang beberapa pasien alzheimer awalnya bermulanya itu dari pikun dulu ya dari hal kecil dulu baru dia lupa beberapa potongannya tapi kalau pasien pikun atau pasien lansia yang pikun biasa teman-teman definisikan itu alzheimer saya enggak setuju karena memang beda antara pikun dengan alzheimer kayak gitu itu sih kalau yang saya tahu juga jadi benar kalau untuk gejala awal alzheimer itu pikun ya tapi kalau pasien pikun itu selalu alzheimer enggak oke ada lagi teman-teman yang mau ditanyain atau gimana ada masih ah udah kak terima kasih ada lagi aku mau tanya kak tapi terkait itu kemarin tentang yang depresi kalau di PPT ini kan terapi depresi itu pertama ini yang halaman berapa sih ini halaman 20 dia itu maksudnya enggak efektif DNRI gitu ya kebawah itu kayak first line second line gimana sih suaranya kalau yang di PPT kakak ini untuk terapi depresi itu yang pertama kan SSRI itu first line nya kak iya masih terus di tabel kedua itu kan tabel kedua itu DNRI terus selanjutnya SNRI itu maksudnya second line third line itu enggak sih oh yang ini maksudnya nih kalau ini itu cuma ngejelasin obat yang termasuk ke dalam obat depresan anti depresan itu apa aja sih ada SSRI ada DNRI tapi kalau untuk tata laksananya mana yang sebagai first line ataupun second line itu ini nih yang berdasarkan ringan kemudian berat sama berat dengan gejala psikosi jadi pertama itu SSRI dulu kedua SNRI tiga TCAS baru yang keempat mau kalau yang ini mah cuma ngejelasin apa ya secara gamblangnya gitu kan kalau kemarin saya nggak terlalu ngejelasin ini ya karena saya udah sempat nyinggung di sini udah sempat disinggung di yang sorry oh ansiitas iya karena udah sempat nih nyebutin SSRI itu apa aja di ansiitas jadi ini tuh cuma gambarannya aja oh selain obat-obat SSRI SNRI TCAS sama maui ada obat lain loh yang bisa dipakai buat antidepressant contohnya kayak nih norepinephus serotonin modulator ya katanya mirtazapine kemudian ada serotonin modulator ya ada DNRI gitu cuma untuk apa treatmentnya atau tata laksananya yang paling utama ini 4 golongan terus kan disini ada soal ya kak pasien itu depresi terus pakenya amitriptilin namun tidak mengalami perbaikan obat apa yang dapat disarankan gitu kan terus opsinya ada amitriptilin dengan dosis tinggi duloxetin litium fluoxetin sama despiramin oke nah coba teman-teman eliminasi dulu soalnya kira-kira dari opsi jawaban mana yang gak mungkin yang paling mencolok tuh tadi ada satu opsi jawaban yang paling mencolok litium litium gak mungkin ya karena itu untuk patel laksana bipolar udah tuh kita coret berarti tinggal bisa 4 ya nah tadi ada duloxetin duloxetin golongan apa SN 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 oke kemudian ada apa lagi tadi amitriptilin ditinggalkan berarti kan udah benar tuh amitriptilin tadi di awal juga dibilang amitriptilin terus selain amitriptilin sama duloxetin tadi ada sloxetin SSRI SSRI juga terus despiramin 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 golongan despiramin 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 maksudnya ke TCAS despiramin nah berarti kan ada 2 golongan SSRI sama ada 2 golongan TCAS yang gak kan amitriptilin tadi kan salah satunya berarti otomatis nih secara tata laksana aja gak mungkin nih dari TCAS kita naik lagi ke atas ya gak nah berarti obat golongan SSRI itu udah pasti kita blacklist nah berarti kan tinggal 2 nih pilihannya TCAS ataupun ya tinggal golongan TCAS mau itu amitriptilin atau mau kita ganti dulu sama si obat satunya lagi si despiramin nah kasus soalnya bilangnya gimana tuh pasiennya ini gak ada riwayat penggunaan amitriptilin berapa lama atau gimana gak ada tulisan apa lagi gak ada ya nah kalau gak ada kasusnya bilang misalnya pasiennya sudah berapa lama menggunakan amitriptilin ataupun apapun yang yang menunjukkan indikasi bahwa pasiennya itu udah gak mempan pakai amitriptilin maka kita rekomendasikan dulu untuk menaikkan dosisnya tapi kalau misalnya pasien di soalnya nih di vignette soalnya udah bilang oh pasien ini apa kayaknya tadi dia bilang boleh diulang gak soalnya gimana takut saya salah seorang seorang remaja bercerita bahwa ia mengalami depresi dan telah mengonsumsi obat amitriptilin namun tidak mengalami perbaikan obat apa yang disarankan oke dia bilangnya tidak mengalami perbaikan ya teman-teman nah kalau udah kata-katanya tidak mengalami perbaikan artinya dia sudah mengonsumsi amitriptilin tapi gak ada perbaikan gak ada perubahan berarti kita bisa langsung ganti dia dengan obat TCAS lainnya ya tadi sih despiramnya kenapa artinya dia itu ada yang namanya efek toleransi ya jadi kita berikan obat tapi obat itu gak menimbulkan efek atau kalau kita ingat efek toleransi itu teman-teman ingat antibiotik yang namanya efek resistensi itu sama kasusnya kayak obat-obat biasa tapi obat-obat biasa kita sebutnya toleransi antibiotik kita sebutnya resistensi itu kalau soalnya bilang kayak gitu nah kalau soalnya bilang sudah menggunakan amitriptilin awalnya ada perbaikan ya atau ketika awal pengguna ada terbaikan tapi beberapa bulan kemudian apa misalnya kadar depresinya itu tidak berkunjung baik ya berarti sebelumnya sudah ada perbaikan nah itu baru kita naikkan berarti si amitriptilinnya dua kali kayak gitu itu sih kalau menurut saya cara kita buat apa ya menganalisa soal kadang soal-soal UK itu ada beberapa yang memang perlu analisa lebih lanjut bisa cuma dijawab A, B, C sesuai hapalan itu enggak makanya kenapa kita perlu hapal konsepnya gimana apa namanya sempat bingung juga soalnya di kunci jawabannya pilihnya SSRI kan makanya aku tanya tadi itu tuh first line second line apa gimana gitu kan soalnya kayak gak mungkin itu enggak sih kalau dia udah pakai TCA masa dia balik lagi ke yang first line soalnya kalau yang saya tahu secara tata laksana ini kalau dia udah ngomongin itu enggak mungkin naik ke atas pasti digantinya sama mau gitu ataupun sama obat lain contohnya kayak tadi DNRI yang sebu propion kemudian mirtazolam pokoknya yang enggak ada di obat-obat SSRI SNRI dan lainnya itu sih yang saya tahu dan yang pernah saya baca-baca jadi ya sama aja sih kayak teman-teman tata laksana kita belum ngomongin anti-nyeri sih kita belum bahas anti-nyeri cuma yang udah kita pelajarin apa ya kayak model-model obat DM ya obat DM first line adalah metformin kalau metformin yang udah enggak mempan kita pasti berikan apa namanya kombinasi ya enggak kalau teman-teman ingat bagannya itu kalau kader HBS1C masih tinggi kita berikan dua obat dua obat enggak mempan tiga obat sampai yang terakhir insulin nah kalau insulin udah enggak mempan mungkin enggak kita balikin lagi ke si metformin enggak enggak kayak gitu kadang tata laksana itu makanya semakin naik itu ya semakin tinggi gitu obatnya enggak mungkin kita berikan obat yang punya kemampuan rendah itu di akhir itu enggak mungkin sama kayak nyeri ya sedikit mungkin kita ngomongin obat nyeri makanya kenapa kalau nyeri itu kita pasti pertama kasih paracetamol enggak mungkin tuh kita nyeri kita wala langsung kita kasih obat narkotik contohnya morsin karena kalau kita udah kasih morsin pasiennya ketika nyeri lagi kita harus kasih morsin enggak mungkin kita kasih paracetamol gitu makanya tingkatan obat itu semakin naik semakin tinggi maka dia akan semakin berat gitu begitu pula sama efek samping oke jelas ya Kak Sri ya jelas Kak terima kasih nanti bahas soal-soal kita bahas gangguan kulit kita bahas gangguan kulit untuk gangguan kulit itu ada tiga penyakit yang kita akan bahas yaitu pertama dermatitis kemudian yang kedua adalah hiperpigmentasi dan yang ketiga adalah akne akne pulgaris atau jerawat yang pertama dermatitis nah dari katanya ada kata itis artinya apa sih teman-teman peradang iya benar ya artinya adanya peradangan peradangan pada apa pada kulit peradang peradangan tengah kulit nah kalau kita ngomongin peradangan ada yang masih ingat tanda-tanda peradangan itu ada apa aja kelamasi bengkak kemudian merah merah ya atau disebutnya apa kalau kemerahan kuam rush 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 kolor ya ada ingat gak kolor dolor rubor ada yang masih ingat ya 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 itu jangan dilupain tuh teman-teman lima gejala dari radang kolor dolor rubor kemudian dua lagi inflamasi sama satu lagi apa tuh ya karena itu kadang soal upai juga ngeluarin tuh kata-kata itu ya jadi teman-teman ingat oh ini tanda-tanda inflamasi nih tinggal lihat penyakitnya apa dan itu juga kepakai ketika teman-teman baca rekamedis di rumah sakit ya oke nah dermatitis peradangan pada kulit ya nah kalau dermatitis ini kita bagi lagi teman-teman menjadi tiga ada yang namanya kontak dermatitis dia perdermatitis dan yang terakhir adalah atopik dermatitis bedanya apa kalau kontak dermatitis artinya ada paparan langsung nih pada kulit ya nah ini biasanya bisa disebabkan karena iritasi ataupun bisa disebabkan karena alergi ya contoh contoh pasiennya alergi dingin ya atau pasiennya terkena ulat bulu nah itu masuk ke dalam kasus yang kontak dermatitis ya obatnya apa kita bisa berikan yang namanya kalamin lasio ya kemudian ada larutan burau atau isinya adalah aluminium asepat kemudian topical corticosteroid sama anti-histamin generasi pertama dan yang terakhir bisa kita berikan moisturizer ya yang kerjanya cuma sebagai pelembab nah kalau topical corticosteroid kira-kira obatnya apa tuh teman-teman yang topical hidrokortison 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 ada lagi yang lain metamethason iya ya nih dua obat ini nih teman-teman beta-metason malerat sama beta-metason dipropionat satu lagi adalah klobetason propionat ini adalah topical corticosteroid ya nah kalau anti-histamin generasi satu contohnya apa teman-teman korbeniraminimaleat CTM ya kita sebutnya biasanya selain CTM CTM dipen di kurea ya kemudian ada yang namanya prometazine ya pernah dengar pasti kan terus ada lagi apa lagi ya dipen ya dipen anti-histamin tapi kalau dipen hidramin sama dipen hidrinat dia sebenarnya masuk ke dalam anti-histamin yang generasi satu cuma dia dimanfaatkannya adalah untuk obat mual nah kalau anti-histamin kan ada dua teman-teman generasi satu sama generasi dua sebenarnya ada tiga eh anti-histamin itu ya ada dua generasi generasi satu sama generasi dua nah bedanya apa sih generasi dua lebih rendah efek sedasinya generasi dua kenapa lebih rendah efek sedasi benar ya efek sedatifnya lebih rendah kira-kira apa aja itu kalau yang generasi dua obatnya setirizine loratadine benar setirizine kemudian loratadine selain itu deks loratadine nah yang paling tinggi dari generasi dua adalah efek sofenadine paling tinggi nah kalau nanti teman-teman menemukan soal sebenarnya ini kita bakalan bahas lebih lanjutnya besok sih tapi gak apa-apa kalau ada soal yang ngomongin pasiennya ini alergi dan dia butuh obat anti-histamin tapi pasiennya seorang supir kira-kira kita rekomendasikannya anti-histamin generasi berapa dua kalau pasiennya anak-anak kita kasihnya anti-histamin generasi mana satu satu kenapa kok dikasihnya generasi satu kalau anak-anak kenapa yang generasi kedua kenapa karena biasanya pasien anak-anak yang terkena iritasi atau alergi ataupun pasien lain yang terkena iritasi atau alergi itu dia punya resiko untuk menggaruk yang enggak atau memperparah kondisi dari alergi makanya kita berikan obat anti-histamin yang generasi pertama biar apa biar pasiennya itu tidur ketika pasiennya tidur maka dia tidak akan memperparah kondisi iritasi paham makanya kenapa dikasih obat anti-histamin yang generasi sakit kenapa yang generasi dua kalau generasi dua tetap aja dia bakalan ngegaruk ataupun melukai bagian yang iritasi tadi jelas untuk yang kontak dermatitis kak mau tanya kak kalau tadi topical corticosteroid kalau hidrokortison berarti enggak bisa gitu ya kak hidrokortison itu dia juga sebenarnya masuk ke dalam topical corticosteroid tapi untuk kansus kontak dermatitis dia sorry sama atopic dermatitis dia enggak bukan enggak dipakai sih dia dipakai tapi sebagai pilihan terakhir karena tingkatannya kalau teman-teman baca penggunaan steroid itu ada tingkatannya juga itu dia punya tingkatan yang lebih berat dibandingkan sama golongan ini betametason ataupun clobetason sama kayak teman-teman ketika memberikan obat oralnya corticosteroid oral dexametason sama methylprednisol kira-kira yang tingkatannya lebih tinggi yang mana methyl makanya biasanya pasien yang butuh obat-obat corticosteroid kita kasihnya dexa dulu kalau dexa udah enggak bukan baru kita kasih si metoprednisol sama kasus ini juga jadi hidrokortisan juga bisa diberikan tapi sebagai pilihan terakhir oke kak ada lagi untuk kontak dermatitis kak kalau penggunaan pelembab sama topical corticosteroid itu sebaiknya topical corticosteroid dulu atau pelembab dulu ya ada di soal waktu itu oke ini pertanyaan yang unik nih atau yang bagus juga untuk ditanyakan sekarang kita lihat dulu nih pasiennya kontak dermatitis ya ataupun kita bilang ada contohnya misalnya terkena ulet dulu ya paling gampang terus timbul tuh gatel-gatel ya atau sampai menyebabkan bentol-bentol kalau kata orang Sunda apa yang ngomongnya tuh biduran ya kalau orang Sunda ngomongnya biduran nah terus ada dua pilihan obat nih teman-teman sebagai apoteker topical corticosteroid sama moisturizer kira-kira dari kedua obat itu yang punya peranan untuk menghilangkan itu yang mana corticosteroid corticosteroid corticosteroidnya dulu jadi yang kita berikan ya nah kenapa kok bisa berikan juga si moisturizer kak nah si moisturizer ini tugasnya adalah sebagai pelembab ya memberikan kandungan air nih biar mungkin tadinya ketika kita berikan topical corticosteroid masih gatel digaruk sama kita ya jadi ada ada luka tuh di kulit kita makanya kita berikan moisturizer tujuannya biar yang luka tadi itu lembab nah ketika dia lembab dia akan beregenerasi dengan mudah sama aja kayak gampangnya gimana ya ketika teman-teman ada luka pasti teman-teman berikan betadine dulu ya enggak nah setelah teman-teman berikan betadine lukanya mengering atau lukanya tinggal bekas baru teman-teman memberikan obat atau pelembab biar menghilangkan bekas luka nah kayak gitu konsep atau gampang juga kayak teman-teman jerawat jerawat teman-teman nih oh lagi matang-matangnya teman-teman pasti tuh obat jerawat biar dia mengempes nah setelah mengempes enggak mungkin dong teman-teman kasih obat jerawat yang tadi pasti teman-teman kasih pelembab biar dia tidak menimbulkan bekas ya gampangnya gitu kalau kita menganalogikan obat topical corticosteroid dengan penggunaan moisturizer oke jelas kayu nita ya kak kasih oke oke sekarang kita lanjut dulu ke diaper dermatitis nah untuk diaper dermatitis dari katanya aja diaper ya artinya ini adanya ruam ataupun iritasi karena penggunaan pembers teman-teman ya diaper dermatitis ini biasanya terjadinya adalah pada pasien paling banyak ya paling banyak terjadi pada pasien lansia dan juga pada pasien anak-anak ya nah kalau pada pasien remaja biasanya ini sering terjadinya adalah pada wanita ya yaitu adalah pada penggunaan pembalut ya biasanya juga sering terjadi kasus yang namanya diaper dermatitis nah gimana cara penanganannya atau petalaksananya bisa kita berikan obat yaitu adalah zinc oxide kemudian imidazole kemarin imidazole obat apa bolongan obat antijamun nah kemudian ada juga kita berikan topical corticosterone ya sama tuh beta-metason sampai yang terakhir itu adalah hidro corticone jadi ini kita bisa berikan ke anak-anak remaja maupun lansia nah yang terakhir adalah atopic dermatitis nah kalau atopic dermatitis ini yang paling gampang adalah teman-teman ingat yang namanya ekstim ada yang tahu penyakit ekstim? tahu jadi kalau atopic dermatitis ini dia disebut juga dengan ekstim ya kalau teman-teman bisa lihat di google gimana sih ekstim itu penyakitnya kayak apa bisa lihat dari gambarnya dari wujud fisiknya juga beda sama yang kontak dermatitis nah itu yang diberikannya apa? bisa kita berikan lubrikan atau moisturizer tapi ini bukan sebagai terapi utama karena tadi lubrikan atau moisturizer cuma untuk melembabkan saja nah ini bisa kita berikan oral histamine terutama generasi 1 kemudian bisa kita berikan topical corticosteroid topical immunomodulator contohnya tacrolimus atau oral atau sistemik corticosteroid ya bisa paling dan yang paling apa ya sampai kalau memang udah gak mempun pakai apapun bisa kita berikan yang namanya obat ini nih metotrexat ya atau agen biologi nah ini pada kasus-kasus yang berat nah biasanya soal-soal buka sih gak nyampe segininya ya gak bakal sedalam itu paling terakhir adalah sampai dengan penggunaan oral corticosteroid corticosteroid itu untuk yang kasus yang dermatitis oke nah yang kedua adalah maaf kak nyambung pertanyaan kak Yunita tadi kak kalau waktu itu sempat ada pembahasan juga katanya kalau misalnya ada apa namanya corticosteroid topical sama moisturizer itu dipakainya moisturizer dulu soalnya biar dia tuh lembab terus jadi memudahkan penetrasi obat selanjutnya katanya gitu oke terima kasih obat tapi kalau misalnya kayak gitu ya kalau saya sih kecuali dibilangnya jenisnya contohnya misalnya kita tahu nih salep A gitu salep A itu kita tahu komponen apa namanya basis basis salepnya itu apa nah baru tuh bisa kita bilang sih moisturizer itu untuk membantu meningkatkan penetrasinya tapi kan moisturizer itu pasti kandungannya adalah air paling banyak kandungannya air berarti kita harus lihat dulu basis yang banyak mengandung air jadi kalau basisnya banyak mengandung lemak atau apa namanya ya atau lipid maka kita nggak bisa tuh kasih dia si moisturizer dulu ya karena percuma kalau kita kasih moisturizer dia nggak bisa membantu penetrasinya justru menghambat penetrasi ya kan minyak dan air itu nggak mungkin bersatu jadi kita kalau misalnya cuma ngomongin topical corticosteroid aja kan kita nggak tahu jenis sediaannya apa dan kita juga nggak mungkin tahu si betametason ini atau kalau betason ini dia larutnya dalam apa gitu jadi kalau misalnya dia bilang untuk meningkatkan penetrasi nggak kalau saya pribadi secara logik kayaknya nggak make sense gitu ya kecuali dia udah ngomong nih obatnya adalah obat A oh kandungannya misalnya basisnya itu basis daya serap oh basis serap otomatis dia mengandungi air oh bener nih berarti kita harus pakainya moisturizer dulu untuk meningkatnya penetrasinya baru setelah itu kita kasih salop itu yang mengandung basis A kayak gitu sih kalau saya nangkepnya oke jelas ya ada pertanyaan lagi mungkin atau ada yang punya analogi lain mungkin nanti nanti untuk basis-basis sebenarnya teman-teman bakal belajar lebih dalamnya di tekno ya kalau saya nggak terlalu mendalami banget gitu untuk terkait dengan basis-basis nah dan biasanya sih soal luka juga nggak mungkin nyuruh kita buat tahu nih obat ini larutnya kemana itu nggak sih karena kan itu juga teman-teman di lapangan pun harus lihat literatur nggak mungkin hafal benar-benar tok gitu oke nah kemudian yang kedua penyakitnya adalah hiperpigmentasi nah sebenarnya hiperpigmentasi ini bukan penyakit teman-teman ya melainkan kelainan kenapa saya bilang kelainan karena pigmentasi atau pigment yang ada di tubuh kita itu seharusnya stabil tapi pada kasus-kasus tertentu itu terjadi yang namanya hiperpigmentasi ya nah ciri utama atau paling gampang kita ngomongin hiperpigmentasi itu kira-kira kadar apa yang banyak melanin iya kadar melaninnya yang banyak ya hiperpigmentasi itu ditandai adalah dengan munculnya bercak hitam ya kalau teman-teman lihat biasanya kasus-kasus pada orang-orang luar negeri ya biasanya itu ada yang namanya flagless ya atau bintik-bintik hitam pada area apa namanya tipi ya area tipi nah itu dia disebut dengan hiperpigmentasi ya karena kadar melaninnya yang tinggi nah itu penyebabnya apa ya penyebabnya itu banyak teman-teman bisa karena genetik kemudian bisa juga karena sinar matahari penggunaan obat-obatan ya dan lain sebagainya nah tata laksananya apa tata laksananya adalah pertama kita berikan vitamin C plus asam pojik ya kalau untuk disolukai bisa dua eh kalau disolukai kalau dipiro bilangnya ada dua kemungkinan pertama vitamin C tunggal yang kedua adalah vitamin C dikombinasi dengan asam pojik jadi tergantung nih kalau opsi jawaban di ukai misalnya bilangnya cuma vitamin C ya teman-teman bisa pilih langsung vitamin C tapi kalau mintanya langsung plus asam pojik itu juga bisa ya jadi tergantung opsi jawabannya dan dipiro juga bilangnya bisa pertama adalah vitamin C bisa juga vitamin C dikombinasi dengan asam pojik tapi gak mungkin asam pojik tunggal itu gak mungkin ya nah yang kedua adalah dengan pemberian chemical peeling nah kalau chemical peeling ini sebenarnya bukan tugasnya farmasi nih ya karena chemical peeling ini lebih kepada tugas apa namanya dokter kulit atau dokter kecantikan ya tapi kita perlu tahu tuh kalau second line-nya dari hiperpigmentasi adalah dengan pemberian chemical nah third line-nya adalah kita berikan obat yaitu retinol ya menggunakan pelembab yang mengandung retinol nah pelembab yang mengandung retinol ini itu gak boleh dikasih untuk ibu hamil ya dia kontraindikasi nih untuk ibu hamil jadi kalau pasien yang hiperpigmentasi dan dia adalah ibu hamil kita gak boleh kasih obat yang terakhir maka kita cukup berikan dia vitamin C dengan asam dik ataupun bisa dengan pemberian chemical peeling oke kelas teman-teman untuk hiperpigmentasi oke gak ada pertanyaan kita lanjut yang terakhir adalah acne vulgaris nah kalau acne vulgaris mungkin teman-teman yang cewek-cewek ini udah pada hatam ya untuk treatment dari acne vulgaris ya nah acne vulgaris biasanya kita sebut juga dengan jerawat ya nah si jerawat ini teman-teman kita harus lihat dulu ya dia disebabkan karena bakteri atau enggak dari mana kelihatannya dari apa namanya timbulnya nanah atau tidak ya kalau memang jerawatnya itu sudah menimbulkan nanah ya ketika dia apa matang itu adanya nanah atau bercak putih ya maka dia itu kita kategorikan dia apa namanya disebabkan oleh antibakteri tapi kalau jerawatnya cuma jerawat batu jerawat yang apa namanya beruntusan ya yang tidak menimbulkan apa yang tidak menyebabkan adanya nanah gitu ya maka itu dia bukan disebabkan karena adanya bakteri nah kalau dari situ kita udah tahu tuh berarti kalau adanya bakteri kita butuh antibiotik ya kalau misalnya nggak ada bakterinya berarti kita nggak perlu misi antibiotik ya nah antibiotiknya apa antibiotik yang bisa dipakai buat di rapa itu ada yang oral dan ada yang topikal ya kalau yang topikal itu ada benzoil peroksida kemudian eritromisin lindamisin dan juga asam azelaide nah yang oral itu adalah eritromisin tetrasiklin dan juga turunannya artinya yang kerjanya dimana nih eritromisin tetrasiklin yang dimana tuh 30S bukan iya sebenarnya yang kerjanya adalah di 30 dan juga 50S ya kan makrolida dia masuknya ke yang 50S ya jadi yang kerjanya adalah pada ribosom ya baik itu 30S atau 50S itu bisa dipakai untuk si penggunaan oral ya penggunaan oral untuk akneboda tapi dosisnya yang berbeda nah kalau yang nggak ada tanda-tanda bakteri kita bisa berikan yang lain teman-teman contoh kita bisa berikan exfoliating kemudian bisa kita berikan anti-sebum dan juga bisa kita berikan anti-inflamasi ya nah ada yang tahu tugasnya exfoliating untuk apa pasti tahu sih teman-teman ini pasti apa nih tugasnya exfoliating mengangkat sel-sel mati untuk mengganti sel-sel yang mati nah kalau pada pasien yang berjerawat exfoliating ini perlu nih teman-teman bukan cuma yang jerawatan doang sih tapi yang non-jerawatan juga perlu cuma kalau yang berjerawat ini justru sangat perlu kenapa karena pastinya ketika ada jerawat itu bakal ada yang namanya sel yang mati nah itu harus segera diangkat kalau enggak nanti dia akan menghambat namanya regenerasi sel yang baru atau kulit yang baru nah makanya kita perlu nisi exfoliating nah exfoliating itu apa yaitu bisa pemberian resorsinol asam salisilat dan juga sulfur yang paling banyak dimanfaatkan itu biasanya asam salisilat kalau teman-teman lihat di skincare-skincare teman-teman itu pasti ada kandungan si asam salisilat kemudian bisa juga kita berikan kombinasi retinoid topikal retinoid topikal ini dia itu tadi sama teman-teman dia sebagai penurun kadar dari si sebum sebum itu apa sih teman-teman kelenjar minyak iya benar ya kelenjar minyak biasanya ciri utama pasien atau kasus perempuan yang berjawat adalah kadar minyaknya yang banyak ya atau mukanya itu berminyak makanya dia pasti kadar sebumnya banyak maka kita bisa berikan dia anti-sebum itu adalah kandungan isoretinoid bisa juga pemberiannya adalah kombinasi retinoid topikal dia sebagai anti-sebum juga tapi secara topikal isinya adalah adepslanae dan juga trinoid untuk yang ada tinoid-tinoid ini trinoid sorry retinoid kemudian retinoid isoretinoid ini dia tidak boleh diberikan untuk ibu hamil dia kontraindikasi untuk ibu hamil jadi untuk ibu hamil dan dia butuh pemberian anti-sebum kita bisa berikan dia adalah yang mengandung adepslanae karena dia relatif aman untuk ibu hamil nah yang terakhir bisa kita berikan anti-inflammasi apalagi ini bisa untuk dua-duanya bisa untuk kasus pasien yang berjerawat karena bakteri ataupun yang tidak karena bakteri bisa kita berikan obat anti-inflammasi yaitu adalah corticosteroid oral corticosteroid oral tadi tingkatannya harus dari yang paling rendah gak mungkin kita langsung memberikan dia tingkatan yang paling tinggi kenapa ada yang tahu efek sampingnya corticosteroid moonfes osteoporosis atau nanti bisa ujung-ujungnya kalau moonfes adalah berat badan yang meningkat makanya itu kita harus pantau penggunaan dari corticosteroid oke jelas ya teman-teman untuk akna vulgar nah kalau komedo kira-kira dia masuk ke mana teman-teman ini saya pernah nemu beberapa kali juga ada di soal-soal latihan komedo yang mana kolien tadi ada lagi yang bilang apa nanti sebum maksudnya tersumbatnya kelenjar minyak masih sehingga oke nah kalau komedo kita lihat dulu juga komedo ada dua ya teman-teman ada yang black hat sama ada yang white hat atau komedo yang sudah berwarna hitam dan komedo yang masih berwarna putih nah kalau komedo yang berwarna putih artinya belum ada penumpukan ya nah maka kita benar nih bisa kita berikan dia adalah anti sebum tapi kalau komedonya sudah berwarna hitam atau black hat maka kita harus berikan dia adalah benzoil peroxida atau asam azelaide kenapa karena komedo yang hitam itu dia bisa merupakan cikal bakal terbentuknya jerawat yang disebabkan karena bakteri ya karena tadi penumpukan sebum yang terlalu banyak terlalu lama akhirnya dihinggapi itu sama si bakteri ya makanya kita perlu nih pemberian obat antibak oke jelas ya untuk komedo kak mau tanya itu yang kombinasi retinoid topikal itu tadi gimana ya lu ketinggalan maksudnya antara adepselanae sama retinoid oke kalau sebenarnya ini yang kombinasi retinoid topikal itu pemberiannya ini nih isoretinum plus adepselanae atau isoretinum plus retinoid nah tapi kalau untuk ibu haknil itu kan gak boleh tuh pakai yang ada belakangnya tinoin tinoin itu gak boleh makanya dia cuma boleh dikasih si adepselanae aja oke kak oke jelas ya untuk akno aknofil garis gak ada pertanyaan lagi ini sebenarnya ini bagian singkatnya ya teman-teman juga bisa baca di sini tapi secara garis desarnya udah dijelasin juga di atas oke ada pertanyaan dulu sampai sini untuk kulit dermatitis kemudian hiperpigmentasi sama agnofil garis gak ada oke kalau gak ada kita masuk ke yang terakhir yaitu materinya adalah gangguan mata kita bahas yaitu glaucoma nah glaucoma ini adalah gangguan opular yang mengarah kepada neuropatik optik nah kenapa dia terjadi akibat peningkatan pencairan intraokular sehingga pekanan intraokular meningkat atau kita sebut juga dengan hipertensi opular nah itu terjadinya dimana teman-teman jadi kalau teman-teman lihat pada anatomi mata saya kayaknya di sini gak ada gambar anatomi mata teman-teman bisa cari ya bisa searching anatomi mata nah di anatomi mata itu ada yang namanya aquaus ada bagian yang namanya trabekular meswork nah trabekular meswork itu kita sebut juga sebagai selaput teman-teman selaput apa biar lebih gampang jelasin saya serius sudah kelihatan ya teman-teman teman-teman di sini teman-teman nih jadi di sini nih ini itu di area ini ada yang namanya aquaismor atau cairan ya makanya kalau teman-teman pegang area mata teman-teman itu basah karena adanya cairan nah di area ini ini tuh ada selaput nih gampangnya ini ada selaput disini tuh ada selaput nah selaput ini disebutnya sama aquaus teman-teman kita lihat nih ada yang dibilang sama glaucoma sudut terbuka ada yang dibilang sama glaucoma sudut tertutup ya bedanya bedanya apa nah bedanya apa kalau glaucoma sudut terbuka itu artinya masih ada cairan aquaismornya yang bisa menembus atau yang bisa masuk melewati si trabekular meso ya artinya area pupil ke depan tuh yang tadi warnanya putih itu dia masih terbasahi itu yang sudut terbuka tapi kalau yang sudut tertutup itu area depan area yang lewat dari trabekular meso kekupil retina itu sudah tidak terbasahi oleh yang namanya aquaismor artinya kering teman-teman ya jadi itu bedanya antara glaucoma sudut terbuka dan sudut tertutup nah tata laksananya gimana Kak tata laksananya sama antara sudut terbuka dan juga sudut tertutup jadi apa tata laksananya nih first line-nya teman-teman kita berikan dia adalah obat golongan beta blocker kenapakah kok kita kasih dia obat golongan beta blocker kira-kira ada yang tahu teman-teman inmolol metotolol masuknya golongan beta blocker apa selektif apa yang non-select selektif selektif lotimolol non-selectif artinya bisa dua-duanya yang selektif ataupun yang non-selectif kira-kira apa tuh hubungannya sama penyakit glaucoma bisa menurunkan tekanan okulernya soalnya kan dia vasodilatasi benar benar ya jadi tadi kan dimilang karena adanya tekanan atau disebut juga dengan hipertensi okular nah hipertensi okular berarti kita perlu obat yang bisa menurunkan menurunkan tekanannya yaitu kita berikan obat golongan beta blocker sebagai first line kemudian yang kedua kita berikan obat golongan analog prostaglandin kenapa karena obat analog prostaglandin ini dia meningkatkan aliran keluar jadi cairannya itu dibantu keluar nih sehingga tidak mempengaruhi aliran akuos jadi bisa membasahi lah area dari mata kita sehingga tekanannya itu berkurang obatnya adalah latanapros dan juga bimatok yang ketiga yang perlu teman-teman berikan adalah golongan kolinergik karena dia punya peranan untuk mengkontraksi pupil dan juga sebagai miosis obatnya adalah pilokarkin ok yang terakhir yang jelas nih bisa kita berikan secara sistemik teman-teman yaitu obat golongan parbonik anhydrase inhibitor atau CA inhibitor yaitu obatnya acetazolamid dan juga metazolamid nah yang lain gimana kak yang lain bisa tetap diberikan tetapi sebagai terapi lainnya maksudnya setelah yang last ini baru kita bisa berikan nah tapi kalau untuk sistemik itu sebenarnya harus kita utamakan yang topikal dulu jadi kalau first line second line third line yang topikal gak bisa kita berikan dulu nih yang CA inhibitor topikal terus terakhir baru epineprin kalau udah gak mempan juga baru kita kasih sistemik ini baru terakhir adalah si glycerin atau panetol oke nah yang perlu teman-teman perhatikan tadi karena beta blocker ini tadi timolo teman-teman bilang adalah beta blocker yang non-selective berarti dia kontraindikasi untuk pasien apa asma asma ya ataupun PP yang punya gangguan pada pernafasan karena tadi kan kemarin kita ingat tuh kalau beta blocker yang non-selective itu kerjanya bukan cuman di jantung tapi dimana aja tuh beta 2 sama beta 3 nya di paru-paru beta 2 di bronkus ya beta 3 nya di metabolisme lemak lemak makanya kita perlu antisipasi juga kalau beta 3 itu tadi pada pasien yang punya kadar kolesterol ataupun kadar apa namanya TG ya nah latanapros latanapros ternyata setelah di uji postmarketing uji klinik postmarketing kalau postmarketing itu uji klinik pasien berapa sih 4 setelah di uji klinik pasien 4 teman-teman ternyata bisa menimbulkan asma ya artinya dia juga kontraindikasi untuk pasien asma oke berarti kalau udah ada kata-kata pasiennya asma kita gak bisa tuh kasih dia first line-nya yang timolol bisa kita kasih metoprolol kalau ternyata diopsinya gak ada adanya si latanapros latanapros juga gak bisa berarti kita langsung pilih dia yang pilihan yang ketiga ya si pilokarpin oke nah yang ketiga pilokarpin juga kontraindikasi untuk pasien yang punya penyakit hipertensi ya jadi kalau pasien hipertensi gak boleh kita kasih obat pilokarpin oke jelas sampai sini teman-teman ada pertanyaan untuk mau tanya deh itu yang karbonik anhidrasi anhibitor itu dikasih setelah terapi urutan keberapa yang ketiga yang ketiga berarti itu keempat terus yang terakhir berarti baru yang sistemik sistemik sama ya ini apa tuh golongannya iya jadi kalau yang karbonik anhidrasi itu memang ada dua obat dia bisa diberikan secara topikal dan juga secara sistemik beda gitu kalau sistemik itu kan otomatis kerjanya bakalan lebih cepat ketimbang sama yang topikal nah kalau makanya kita tetap kita harus kasih dulu dia yang topikal dulu nah setelah topikal itu gak mempan baru kita kasih dia yang sistemik jadi intinya urutannya gitu sih topikal dulu nih topikal gak mempan misalnya kan kalau abis yang ini nih dorzolamin brinzolamin kita gak bisa langsung kasih sistemik kita kasih dulu epinephrine ternyata gak mempan juga ya baru kita kasih sistemik karena udah gak ada lagi pilihan topikal yang bisa kita rekomendasikan sama aja kayak kita minum obat oral sama efek pasti kita berikan dulu yang oral ya oralnya udah gak mempan nih udah gak ada lagi yang bisa kita berikan baru kita berikan yang efek nah efeknya juga pasti biasanya kita berikan yang komposisinya sama sama obat oral pertama yang kita kasih kayak gitu ya tanya lagi kak tadi yang epinephrine itu dikasih setelah pilokarpin ya setelah ini oh setelah itu setelah jadi firstnya timolol keduanya latanapros 3 pilokarpin 4 sidur zolamid yang kelimanya epinephrine terakhir nah baru kalau gak mempan sistemiknya ini dulu nih acetazolamid baru si glicerin ataupun manikol ini tuh last ini maksudnya bukan terakhir dikasih ya tapi setelah yang topikal baru dikasih yang sistemik ada lagi pertanyaan untuk glokoma kalau yang kontraindikasi sama penyakit DM berarti yang pilokarpin ya oke bukan beta block yang mana sih DM saya juga pernah nyapa tapi saya lupa coba sambil saya lihat dulu ya di di medscap mungkin teman-teman bisa bantu sambil cari juga di medscap ini di catatan saya enggak ada yang lopatin enggak 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 tak enggak ya kan kalau pilokarpin enggak, dia enggak, bukan buat passion DM, eh maksudnya tidak kontra indikasi untuk passion DM maka napos maka ketanapos juga enggak dorzolamid itu kontra indikasinya untuk pasien yang punya GGA ataupun GGK itu si dorzolamid kalau untuk DM dia enggak, enggak juga enggak kontra indikasi passion DM ini epinephrine yang enggak boleh buat pasien DM di apa, di medscap dibilang epinephrine enggak boleh diberikan untuk pasien hipertensi DM hipertiroid kemudian kelainan prostat dan juga apa namanya geriatri dan juga ibu hamil enggak boleh oke kak, makasih terakhirnya sih kita kalau saran saya sih teman-teman juga punya topikas di medscap ya walaupun dia basicnya bahasa Inggris kalau saya sih enggak tahu ya teman-teman terserah teman-teman lebih senang nyari di medscap sih ketimbang di apa namanya drag.com kalau saya untuk interaksinya juga lebih simple tapi kalau teman-teman udah biasa nyarinya di drag.com enggak jadi masalah karena kepakai juga ketika teman-teman kerja sih untuk aplikasi drag.com ataupun medscap ada pertanyaan lagi sampai sini materi kita selesai kalau enggak ada kita bahas soal kuisis kemarin belum ada ya oke kalau ada pertanyaan kita bahas oke saya minta bantuannya mungkin baca satu-satu lah Pak Yunita nomor satu Kak efek samping apakah yang perlu diwaspadai pada berdasarkan kondisi pasien seorang anak remaja ke dokter mengalami ketidakstabilan emosi halusinasi dan sering ingin mencoba bunuh diri pasien tersebut di diagnosa dokter menderita skizofren obat yang rutin dikonsumsi adalah klozapin klozapin gangguan metabolik benar ya jawabannya adalah gangguan metabolik klozapin itu APG berapa sih Pak APG apa 2 APG 2 APG APG 2 itu disebutnya tipikal atau atipikal atipikal kalau yang punya efek samping ekstrapiramidal ekstrapiramidal APG berapa PG 1 tipikal oke benar ya ada pertanyaan dulu soal nomor 1 kalau dia opsi jawabannya enggak ada gangguan metabolik contohnya tapi ada agranulositosis kira-kira teman-teman jawabnya yang mana agranulositosis jadi teman-teman harus tahu nih gangguan metaboliknya apa gangguan metaboliknya kemarin udah ditanya juga tuh bukan KDM ataupun penyakit-penyakit degen terakit lainnya tapi dia lebih kepada gangguan darah yang agranulositosis kemudian trombositopenia terus ada juga apa namanya pokoknya gangguan hematologi lainnya ada yang nama-namanya juga mungkin enggak familiar sama kita nanti teman-teman bisa sering juga tuh jenis lainnya takutnya keluar selain yang tadi saya sebut oke nah soal nomor 2 coba Pak Adam oke berikut adalah berikut adalah obat dengan mekanisme tersebut kecuali mekanismenya pasien datang ke dokter melalui sering karanoid sering mendengar bisikan tertentu dan sering meluapkan emosional yang berbebihan diagnosa dari dokter itu pasien menerita schizopenia dan memberikan terapi obat antipsikotik dengan mekanisme mengambat receptor dopamine D2 yang lain jawabannya sama gak kecuali bener ya jawabannya olanzapin karena ada kata-kata kecuali awas nih jangan tukar nanti karena kelewat aja udah pede dopamine D2 masih yang tipikal eh ternyata gak baca nih ada kata-kata kecuali atau kalaupun bingung atau teman-teman lupa lihat opsi jawabannya oh ada haloperidol ada chlorpromazine ada fenazine fluvenazine ini satu golongan yang sama jadi gak mungkin dalam satu jawaban itu ada satu golongan yang sama pasti jawabannya yang beda golongan itu si olanzapin oke kemarin si chlorpromazine itu dibilang tuh dia bisa diberikan untuk menangani apa ada cegukan cegukan gak berhenti ya cegukan yang tak di bilang bisa dikonsisi chlorpromazine oke jelas soal nomor 2 ada pertanyaan gak ada ya oke soal nomor 3 masih tentang skizofrenia coba kafia rapi apakah yang sesuai itu pasien tersebut seorang pasien remaja mengalami gejala psikosis sering mendengar bisikan yang tak nyata dan sulit memberikan antara imajinasi dan kenyataan gejala ini terjadi setelah ia gagal dalam tes masuk ke dokteran beberapa waktu lalu diagnosa pasien mengalami skizofrenia terapi-api yang sesuai terapi apa ya lupa saya kak kira-kira bentar risperidon gak sih oke jawabannya apa kak risperidon kan benar ya risperidon ingat aja pasiennya kan dia bilangnya baru awal dokter mendiagnose pasien mengalami skizofrenia karena beberapa waktu yang lalu berarti kan baru nih pasiennya baru terkena skizofren berarti gak mungkin dong kita langsung kasih dia yang APG 1 kita pasti kasih dia yang APG 2 nah tinggal kita pilih nih APG 2 ada 2 disini risperidon sama klozapin tapi klozapin kemarin boleh gak dipakai duluan dia baru boleh dipakai di stage berapa 3 makanya kita jawabnya si risperidon oke soal nomor 4 masih sama nih masih tentang apa namanya skizofren ini sebenarnya langsung aja ini mah kebalikan dari soal yang nomor 3 saya kira jawabannya apa sorpromazin sorpromazin benar ya sorpromazin kalau dia bilangnya kerjanya adalah menghambat reseptor dopamine D2 dan juga serotonin kira-kira itu mekanisme kerja APG berapa APG 2 olenzapin iya APG 2 ya contohnya banyak olenzapin kotiapin kolesapin oke kita lanjut soal nomor 5 soal nomor 5 coba Kak Agung ya kak seorang pria berusia 50 tahun didiagnosa oleh dokter Menderita Parkinson pasien mengelukan tangannya gesuka gembentar beradikinesia dengan disertai digediti saat ini pasien sedang menggunakan obat resaglin resagilin namun dokter ingin menambahkan terapi untuk gejala di atas sebagai apoteker obat apakah yang direkomendasikan untuk pasien kak kira-kira yang kita kasih TP tresupenidil yang lain sama tekapon tekapon ada lagi apa yang sejawabannya lain oke kita kita lihat nih dia beradikinesia disertai rigiditi dan juga ada tremor kira-kira bagannya yang tadi pertama atau yang kedua yang kedua yang kedua ya nah yang kedua itu tadi bilangnya apa lihat nih pasiennya kalau yang kedua itu sama ya mau berapapun dia terapinya sama ada ingat tadi pertamanya dikasih apa sama rusagilin oke ditambahkannya sama apa antikolinergi THP ya antikolinergi lagi oke ini saya share screen ya lagi lagi oke kita scroll oke 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 ya pasiennya beradikinesia rigiditi sama tremor oke ya berarti pertamanya kita kasih apa teman-teman THP dulu gak THP kan buat khasus yang atas yang tremor aja tapi ini pasiennya dibilang nih gijalanya adalah beradikinesia rigiditi dan juga tremor ya berarti kita pakein ini teman-teman nih atau langsananya aman tadin ya aman tadin aman tadin tadi ada gak diopsinya ada ada dopamin agonis kami peksol atau roti gotin ada gak diopsinya enggak enggak karbidopa atau lekodopa ada gak ada ya tapi jawabannya adalah si yang ketuker ya kalau trihexopenidil itu untuk yang gejalanya cuma tremor tapi kalau ada katebradikinesia atau bradidip apa rigiditi ya itu udah harus pakenya yang kategori bawah ya nah MTK pun ya kalau MTK pun gak masuk tuh tadi ke kategori yang tadi ya asam palproat juga gak bukan terapi untuk si pasien parking oke jelas soal nomor 5 jelas oke kita lanjut soal nomor 6 nah soal nomor 6 coba Katri boleh baca Kak ada Katri ada Kak suara saya ada kan Kak halo Kak suaranya gak kedengeran Kak iya kecil suaranya iya obat apa yang direkomendasikan untuk pasien tersebut disini ada keluhan dengan e-tremor itu kadang hilang ketimbangan tubuh dokter menjel musah pasien mengerita karbidon dan menyesiapkan obat bekerja menghambat katecol o-methyl transferase apa kira-kira jawabannya yang menghambat katecol o-methyl apa jawabannya si r-methyl kakon kakon kalau tadi raksa gilin dia menghambatnya ke siapa naub naub kalau levo dopa kakonis dopa kusat dopa amin oke daripada hafal kemudian soal nomor 6 sorry soal nomor 7 coba kak Arif Arif Romden ada yang kak Arif oke gak ada kak Bastian soal nomor 7 kak obat epilepsi untuk ibu hamil yang hamil satu bulan itu lamotrigin gak benar ya jawabannya adalah kalau lamotrigin gak ada kak oh asam asam kalau kasusnya dia epilepsinya kemarin vokal boleh gak langsung dikasih asam apa apa dikasih apa dulu efek samping asam falprote untuk ibu hamil apa sih spina bifida apa spina bifida oke kalau lama terigin efek sampingnya apa ruam kulit ruam kulit oke saya ingat soal nomor 8 coba kasri sumar kini benar benar ya jawabannya pregabalium besok sebenarnya kita bahas nih untuk diabetik neuropatik itu kenapa sih pakenya pregabalium sebenarnya ada alesannya tapi ini buat pengetahuan awal dulu aja nanti kita bakal bahas lebih dalamnya nanti ketika pertemuan nyeri besok oke kemudian carbamazepin nih punya efek samping apa sih kemarin ginecomastia sama steven janssen sindrom ya soal nomor 9 coba keamal amal keibin sebut apakah yang menyebabkan hal tersebut wanita melahirkan dengan kondisi bibir mereka-anak menurut kondisi facial cleft dimana pasien ini memikir ya oleh penyakit asilasi obat itu fenitoin betul ya fenitoin nah setelah facial cleft fenitoin nyebabkan efek samping apa kok anemia aplastik lupa kak ya anemia aplastik selain anemia aplastik usi berdarah gengivitis atau disebut apa gusin berdarah gengivitis ada dua ya bisa gengivitis bisa juga dibilang gengival hiperplasia itu sebenarnya dua hal yang saling berkaitan oke kemarin yang punya efek samping gengival hiperplasia atau gengivitis selain fenitoin apa sih obat obat apa saya ingat obat golongan obat cb cb obat ccb teman-teman ccb itu obat apa tuh pada ingat substansi substansi berapa nya sama dipin yang di hidro oke ya itu jangan sampai lupa tuh teman-teman walaupun sepele justru semakin kita sering ulang semakin kita sering hafal semakin ingat makanya saya dulu kalau sama teman-teman saya tips juga nih sedikit kalau teman-teman latihan soal diputer-puter soalnya kayak tadi jadi gak cuma jawab tapi tanyain apa sih efek sampingnya terus misalnya carbamazepin efek sampingnya ginekomastia obat apa lagi sih yang punya efek samping ginekomastia oh ini 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 kita jadi ingat jadi satu soal itu bisa lama dibahasnya kayak gitu ya karena kalau kita semakin sering ulang-ulang-ulang tanpa perlu dihafal itu lama-lama ingat gitu di otak ya oke soal nomor sepuluh gak mau tanya dulu kak boleh gak oke boleh tadi kalau venitoin kan gak boleh buat ibu hamil ya iya tapi kalau buat ibu menyusui dia aman ya kak soalnya gak diekskresikan di ASI sih iya venitoin boleh kok buat ibu menyusui gak masalah soalnya ada soal tadi tuh obat yang aman buat ibu menyusui udah di venitoin bener ya venitoin boleh oke oke soal nomor 10 coba kak Rodi ya iya kak seorang pasien 30 tahun menderita epilepsi tomik-tomik sebelumnya ditelati dengan karbamazotin 2 kali sehari dioreksi midgram berhasil mengatasi kekembuhannya namun akhir-akhir ini epilepsi pasien kanjuh hal ini dapat terjadi karena ini kemarin yang ditanya nih apa tuh teman-teman jawabannya kayaknya kemarin kak Sri ya nanya ini ya gak salah iya kak coba jawabannya apa kira-kira teman-teman toleransi induksi tapi kemarin toleransi yang betul oke ya ini tadi jadi bahan diskusi ya teman-teman sama teman-teman mentor jadi yang benar itu adalah efek induksi ya karena kenapa karena dia sudah pernah minum karbamazepin ya 2 kali 200 miligram berhasil nih mengatasi kekambuhannya namun akhir-akhir ini epilepsinya kambuh lagi berarti dia udah sembuh nih pakai si karbamazepin ya bukan udah sembuh artinya dia udah apa namanya jarang gitu ya epilepsinya tuh udah jarang kambuh eh kok akhir-akhir ini dia malah kambuh lagi si epilepsinya ya maka itu disebut dengan efek induksi artinya efek induksi itu apa efek induksi itu terjadinya apa ya bahasanya biar teman-teman jangkau kalau artinya obatnya itu ketika gak diminum gak diminum lagi nih ketika pasiennya itu dibilang dia kalau soal yang tadi kemarin dibilang sama kak ini ya tapi saat ini kambuh artinya pasiennya itu udah gak minum nih selama beberapa akhir-akhir ini bisa kita bilang pasiennya gak minum akhir-akhir ini itu baru kita jawabnya adalah efek induksi karena dia timbul karena obatnya sudah tidak kita minum itu kalau opsi soalnya bilangnya kayak gitu itu kita jawabnya yang efek induksi tapi kalau obatnya masih kita minum cuma tidak ada perubahan teman-teman gak ada perbaikan atau bisa kita bilang resistensi maka kita bilangnya adalah efek toleransi ya kalau adiksi itu artinya ada ketergantungan ya ketergantungan penggunaannya jadi harus banget gunain kerbamazepin kalau toksik ya berarti kan terkait dengan toksisitasnya gitu ya nah kalau inhibisi itu saya masih lupa tuh inhibisi itu apa belum belum dapet apa ya pinyat yang atau keywordnya belum dapet ya nah kalau kita lihat soal yang ini seorang pasien 30 tahun menderita epilepsi tonic kronik sebelumnya di terapi F-carbamazepin dua kali sehari 200 mg berhasil mengatasi kekambuhannya sebelumnya namun akhir-akhir ini epilepsinya kambuh hal ini dapat terjadi karena nah kalau kayak gini kalau saya setelah saya cermati lagi ya lebih prefer jawabannya adalah si efek induksi teman-teman kenapa karena dia bilang nih sebelumnya diterapinya pakai karbamazepin 200 mg nah terus dia juga tidak kambuh gitu ya si epilepsinya nah tapi akhir-akhir ini malah kambuh lagi bisa jadi akhir-akhir ini dia sudah menghentikan penggunaan dari si karbamazepinnya karena dianggap wah udah sembuh nih epilepsinya udah gak pernah kambuh makanya bisa menimbulkan yang namanya efek induksi tapi kalau soalnya bilang pasiennya menggunakan obat karbamazepin 200 mg kemudian sehari setelahnya misalnya atau beberapa hari kemudian setelah menggunakan obat karbamazepin pasiennya muncul nih epilepsinya lagi nah itu artinya pasiennya adalah efek toleransi oke bisa ya bedain teman-teman atau masih bingung bisa kak ya intinya teman-teman harus bisa ngebedain antara efek toleransi efek induksi adiksi toksik sama inhibisi kalau inhibisi mungkin teman-teman punya penjelasan yang lebih konkret atau ini kalau saya pribadi sih masih mencari belum tahu jawaban yang paling tepat buat ngejelasin terkait inhibisi kalau ada gak apa-apa di-share aja biar teman-teman yang lain juga tahu oke kalau belum ada oke nanti mungkin kalau saya udah tahu saya share lagi ya ke teman-teman tapi sekarang kita skip dulu oke yang nomor 11 coba Kak Dita ada gak gak ada ya Kak Dita oke Kak Isti seorang wanita 40 tahun di diagnosa mengalami depresi analitik dan diberikan obat panel zin pasien sangat sekali suka keju sebagai apoteker orang pasien untuk mengkonsumsi keju selama menjalani pengobatan karena ada interaksi obat dan makanan apakah efek yang ditimbulkan yang tadi ya kayak hipertensi bener ya dikatakan hipertensi tadi kalau keju itu dia mengandung apa sih Kak piramin panel zin golongan apa panel zin oh di oh di oh ya mau ya iya golongan apa oke ya soal nomor 12 sobat udah semua ya kayaknya udah baca semua oke saya yang baca deh nomor 12 bagaimana mekanisme meaksi obat tersebut karbamazepin gimana mekanisme kerjanya blokan ionatrium yang lain sama 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 ya kalau yang agonis reseptor gabak ini bukan agonis ya sorry antagonis ada yang ingat obatnya antagonis reseptor gabak apa benzo gabapentrin benzodiazepine benzodiazepine ya kalau yang memblokkan ion kalsium gak ada ya nih kalau yang ini menghambat enzim gabak transaminase atau GAT gigabatrin gigabatrin kemudian diagabin diagabin ya ini menimpaikan transmisi inhibitory ya banyak ini gak terus ini apa gak pernah ada soal nomor 13 ini hitung-hitungan teman-teman lebih pelajari lebih dalam ketika teknolog ya sama KD lah nanti bakal dibahas tertanya-materi gitu hitungan oke soal nomor 14 juga sama hitung-hitungan yang terakhir apa alasan pergantian obat tersebut pasiennya perempuan kemudian dia punya riwayat epilepsi sebelumnya dia mengkonsumsi asam palproat nah namun dia sedang hamil terus dokternya merubah gentilamotrigin mereka kira kenapa sampal perot menimbulkan malformasi janin dia menimbulkan malformasi janin makanya kalau kita kasih asam palproat dosisnya harus gimana teman-teman di 2-4 dosis dan juga dibagi dosisnya terbagi 2-4 kali sampai sini ada pertanyaan untuk penyakit saraf di buku soal di buku pejuang ukai yang buku bang soal ada banyak gak terpengar soal-soal saraf belum kesentuh bukunya masih rapih masih rapih ada 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 beberapa cuma gak banyak karena saraf itu gak terlalu banyak juga keluar jadi teman-teman paling ya paling-paling banyak itu kalau yang saya pernah sering banget ketemu itu pasti epilepsi Parkinson depresi meskizofren yang lainnya jarang kayak model bipolar paling satu yang ditanya pasti litio terus Alzheimer ya ujungnya kalau gak ditanya si donepezil ya pasti tanyanya memang gitu aja sih kalau saraf paling yang bikin pusing itu ya epilepsi Parkinson epilepsi pakai kalau mata gangguan mata juga satu soal doang biasanya pertanyaannya kemudian kulit juga biasanya cuma satu soal itu sih teman-teman jadi gak terlalu apa ya signifikan lah banyaknya itu masih bisa teman-teman cover dengan belajar sedikit-sedikit itu sih pertemuan malam ini ada pertanyaan teman-teman jelas ya berarti jelas Kak